Nah pertanyaannya, boleh nggak sih orang dengan diabetes mellitus ini puasa? Jawabannya adalah tergantung. Tidak semua orang diabetes itu boleh puasa, dan tidak semua orang diabetes itu tidak boleh puasa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah apa? Dari dua bulan atau sebulan sebelum, itu konsultasi dulu ke dokter masing-masing, baik dokter spehalis atau dokter umumnya. Dilihat dulu nih keadaannya, memungkinkan nggak buat puasa? Karena untuk orang-orang diabetes yang mau puasa itu terbagi. Ada dengan faktor risiko tinggi, risiko sedang, sama ringan. Orang yang masuk ke risiko tinggi, itu nggak diperbolehkan untuk puasa. Nah keadaannya kayak gimana sih yang nggak diperbolehkan? Misal, yang dia dalam tiga bulan terakhir ini sering mengalami hipoglikemi, atau gulanya rendah banget. Atau dalam tiga bulan terakhir ini, malah gulanya tuh nggak bisa terkontrol. Tinggi terus, sama banyak keadaan-keadaan lainnya, itu biasanya tidak disarankan, tidak diperbolehkan malah untuk puasa. Terus yang risiko sedang, itu masih disarankan untuk tidak boleh puasa. Disarankannya tuh nggak puasa. Sama yang risiko ringan, itu biasanya boleh puasa. Jadi nggak bisa disamaratain. Alangkah lebih baiknya, kalau misalnya teman-teman konsultasi dulu ke dokter, ternyata dalam tiga bulan terakhir, gulanya tuh sekian. Oh terkontrol, oh rajin minum obat. Obat yang dikonsumsi ini aman untuk diajakin puasa.